Pemain top yang diabaikan Sinta Aeyong untuk laga Timnas Indonesia vs Argentina, Sinta Aeyong sudah memanggil 26 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan TC Timnas Indonesia jelang FIFA Match Day Juni tahun 2023. Direncanakan skuad Garuda akan tampil di dua pertandingan, pertama melawan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Setelah itu Timnas Indonesia akan menantang sang juara dunia, Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada Senin tanggal 19 Juni tahun 2023 untuk menghadapi dua laga besar itu, Sinta Aeyong pun memilih 26 pemain terbaiknya. Di antaranya ada dua pemain yang baru saja dinaturalisasi, yakni Ivar Jenner dan Rafael Struik, namun, ada juga pemain top yang justru tak terpilih oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Penasaran siapa saja? 5. Nadeo Argawinata Nadeo Argawinata bisa dikatakan menjadi salah satu keeper andalan Sinta Aeyong. Namun, sejak melawan Timnas Burundi pada Maret tahun 2023, keeper yang kini membela Borneo FC itu mulai tersisihkan karena ia hanya bermain di bangku cadangan. Sinta Aeyong saat ini lebih memilih memanggil Hernando Ari, Syahrul Trisna, dan Reza Arya Pratama yang baru pertama kali terpilih untuk ikut TC Timnas Indonesia. 4. Syahrian Abimanyu Syahrian Abimanyu adalah salah satu gelandang andalan Persija Jakarta di Liga 1, 2022-2023. Permainan apiknya seharusnya sudah cukup untuk membuatnya masuk ke dalam skuad Garuda. Namun, Sinta Aeyong justru tak memanggilnya untuk menghadapi Argentina dan Palestina. Padahal Sinta Aeyong beberapa kali pernah memakai jasa Abimanyu, seperti saat Timnas Indonesia menang 3-1 atas Burundi pada Maret lalu. 3. Egi Maulana Fikri 2. Fajar Fathur 1. Ramadan Sananta dari sekian nama yang tak dipanggil, absennya Ramadan Sananta menjadi yang paling menarik perhatian. Pasalnya striker PSM Makassar itu sedang on fire. Sananta berperan penting dalam keberhasilan PSM menjadi juara Liga 1, 2022-2023 dengan koleksi 11 gol dan 2 asis dari 24 penampilannya. Lalu di SEA Games 2023 pun ia menjadi top skor bersama Fajar Fathur karena sama-sama mencetak 5 gol. Akan tetapi, penampilan Sananta di Liga 1 dan SEA Games 2023 tersebut tak membuatnya terpilih menjadi ujung tombak Timnas Indonesia saat akan melawan Argentina dan Palestina. Terima kasih telah menonton!